Pelawak Nurul Komar ditahan penyidik Pores Brebes, Jawa Tengah. Mantan anggota DPR RI diduga memalsukan ijazah pasca sarjana dan doktor sebagai syarat utama mengikuti seleksi rektor di sebuah universitas di Brebes, Jawa Tengah. Nurul Komar dilaporkan pihak universitas Muhadi Setia Budi karena diduga telah memalsukan ijazah pasca sarjana dan doktoralnya. Hal ini diketahui setelah pihak universitas melakukan verifikasi ijazah dan disertasinya. Dan mencurigai kebenarannya. Nurul Komar dijemput paksa pihak kepolisian setelah dipanggil oleh polisi dan tidak dindahkannya. Komar dianggap melanggar pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama 7 tahun.